Bukus 40, kami mengertak solit Dengan saya, Sofyan Sorry Channel Pada sore hari ini, saya kedatangan kawan-kawan Ya, dari Burut Cus 40 Ini kawan-kawan saya semua Ada kawan satu angkatan dan juga adik kelas saya Di angkatan 97 Nah, hari ini, hari Kamis Saya akan mewancarai beberapa kawan-kawan tersebut Ya, terkait buku tentang The True Story Bertahan hidup bersama Cus 40 Dan juga bicara dengan hal-hal yang lainnya Bagaimana kisah selanjutnya Karena cerita sudah cukup lama Sofyan Story Channel tidak mewancarai Tidak podcast anak-anak budut Mungkin sudah ada sekitar 7-8 bulan Sekarang kita coba mewancarai kembali Masih banyak kisah-kisah Dan yang perlu kita bedah daripada buku ini Saksikan di Sofyan Story Channel Hei, Pak Mirsa Sofyan Story Channel Kali ini kita akan bincang-bincang Dengan kawan-kawan dari Budut Cus 40 Pertama, saya perkenalkan dulu Di kanan saya ada Bang Edo Angkatan 97 Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Yang di tengah saya ada Bang James Ini sebetulnya angkatan saya 96 Tapi kenapa Dia sempat terlibat kasus di kelas 1 Sempat menghilang pada waktu itu Dan kemudian dia ternyata lulus di 98 98 Pala sebetulnya lulusan 96 Dan di samping Bang James ada Bang Ferry Malam Assalamualaikum Wr Wb Beliau termasuk anak sekitar daerah kampung Melayu Jauh dari situ Anak-anak jati negara Baik, karena saya sebelumnya menguraikan dulu Jadi, kita menjadi catatan adalah Kita bukan ingin mengulangi masa kelam kami Tetapi Kita hanya ingin berbagi cerita Terkait perjalanan Ini kan Kalau boleh saya katakan Ini Mereka ini Boleh dibilang satu angkatan ya Nggak-nggak jauh juga gitu Antara 96 dan 97 Bahkan ini ada 97 dua orang gitu Sebelumnya saya mau tanya nih Bang Edo Bang Sama Bang Ferry Ini Kenal Tahu sekolah dibudut Dengar dari siapa gitu Tiba-tiba bisa masuk sekolah danger Karena nggak sembarang orang nih Bisa sekolah di sana Dan Jujur aja Sebagaimana di buku ini Ini Bertahan hidup Bersama Cus 40 Bahwa sekolah di Budut itu bukan persoalan remeh gitu Banyak Halang rintang gitu Banyak Cobaan dan ujian Bahkan Dalam catatan saya Sejarah Cus 40 Itu sudah ada yang meninggal dunia Tiga orang Nah ini Bisa cerita nggak nih Bang Terkait masalah ini Saya minta Bang Edo Kenal dari mana Masuk justus 40 nih Kalau Kita tahu Budut Kita dari SMP Karena SMP kita itu Di Jakarta Pusat Kita SMP di Senin SMP Sambah Gita Namanya Sambah Gita Tapi kita nongkong SMP 35 Dulu kita SMP Kampungan kita kan Kewitang Kita sering bantai enak budut juga Oh bantai enak budut ya Oh gak salah dulu si si siapa Bang Prima Juwarna Di tahun 93 Itu di Kewitang tuh Prima Juwarna Kalau gak salah Meninggalnya tahun 95 Kalau salah Iya Angkatan 95 beliau Ya Meninggalnya tahun sekitar 94an misalnya 94 ya 94 ya Waktu ini SMP kelas 3 itu kan Iya Betul Kita bilangin Amat teman-teman kita hati-hati Di dalam banyak Yang di jaga Anak patrul masuk ke dalam kan Betul Karena ada pembangunan flower Yang gini-gini masalah tuh Terus gimana tuh Ya Kita waktu kejadian yang budut patrul di bantai itu Kita gak ada disitu Kita gak ada disitu Kita gak ada disitu Ya kita Kita tahu ya dari SMP aja Kita sering Pas kita tinggal di Condet Sering ikut anak pagi Anak pagi Dikenal lah disitu Kenal Amat ada Bang Aseng Anak pagi Ya kan Biasa kita sering nongkrong Di Melayu tuh Di Piala Tropika Piala Tropika itu Kita nongkrong sama Bang Botak Botak Anak Piala Tropika Sama si Ambon Ambon Naik dari pintu air tuh Kalau gak salah Yang tam itu tuh Nah itu Ente ceritanya kayaknya Sekelompok nih Si Kikuk yang paling senior Kalau gak salah Si Bopak juga Kalau gak salah Gimana itu denger dari siapa ya Bang Denger dari Cus 40 tuh Anak 40 Sampai masuk budut ya Sebenernya sih Gue gak tau apa-apa ya Pada saat itu ya Cuman kebetulan Karena waktu itu Nyari sekolah SMP-nya itu dimana Bang? SMP di Depok Kita SMP 4 Waktu itu kan gue Pindah dari Bandung Nyelesaikan di Depok Kelas Kelas 2 pertengahan lah Kalau gak salah Itu temennya si Gess juga ya Ya Kenal di Gess Karena Gess waktu itu Rumahnya dia tuh Di belakang sekolahan SMP kita Oh gitu Satu angkatan Kalau gak salah Gess gak Gess angkatan di atas kita SMP Di atas Tapi kok Dia tuh gak tau Anak 97 Iya Dia di atasan Dia kan sempet masuk Amor Gess Iya betul Berhenti Berhenti baru Masuk budut lagi Jadi Amor Gess beres tahun Amor Gess beres tahun ya Dia denger-denger budut dari? Gak dari siapa-siapa nih Awalnya Kan waktu itu Pengen ngambil justan elektro nih Kebetulan kita waktu itu Masih zaman rayon kan SMP Dapet di STM 1 Cuma gak kita ambil Karena gak ada elektro Waktu itu kita dapet Bangunan kalau gak listrik Bangunan listrik Gak mau tetep Ngotot masih mau di elektro Yang ada di Jakarta Waktu itu STM 10 Cibubur Penuh Ada lagi di STM Pembangunan Pembangunan kan Nen kurang Nen kurang Nen kurang Benar Nyari ada Dapet info dari saudara nih Ada di STM PGRI 2 Bonser itu Bonser siang Kita sempet daftar Cadangan jatuhnya Gak mau Nah pas kita pulang Ada bapak-bapak Nggak setahu bu Ada sekolah ini STM Pembangunan Giri 5 tuh Di deket Gudung Senian Dibilang kan pas Deket Gudung Senian Deket Gudung Senian Gak dibilang bunduk Gak dibilang Akhirnya Dari depan bonser Yang 900 tuh Daftarlah kesana Udah daftar sana Ya biasa Pas kita pulang Ketemunya sama Ambon Rogas Nah pada saat SMP Ambon yang itu Ambon ya Ambon Ambon Dukung Saya dipanggil tuh Lagi motocopy formulir Apa Sini loh mes Sekolah dimana Gue bilang Kalau salah sekolah Ntar gue bantai loh Dia ada Dia sama Bopak Lagi nongkrong Oh gitu Ya gue bilang Masih di kampung nih Masih di kampung Ada lagi motocopy formulir Persiapan buat Aneh kasih Nih gue sekolah sini Pas dilihat Wah STM PGR 5 Budut siang Loh sak Berarti itu satu sekolah Nama gue Ini budut mes Gue gak ngerti Budut-budut Gue mesin Ambon Yaudah Kita sama dia Nih Besok kita pergi bareng deh Senen penataran Yaudah gue bareng Ya masuk budut juga Masih kaget Nih sekolah apaan Baju bebas Coret-coretan Bawa kopi ke kelas Bunggung kan Yaudah deh Akhirnya ngikutin alur Ya ngerti Oh begini sekolah STM di Jakarta Gak taunya Disitu ada si Kikuk Ada si Ambon Kalau Kikuk Lebih lucu lagi kan Dia Dia kelas 2 baru Dia kelas 2 tuh Jadi bareng penataran Bareng kita Waktu itu Jadi deh setahun Sekolah di Budut Selama kelas 1 Dia pulang pergi Sendiri Saking gak taunya itu Budut Dia punya bahasi Dia punya bahasi Jadi deh Pergi Kalau saya tanya Kikukuk Gue turun di Istiqlal Jalan kaki Kesekolahan Pulang lewat Budi Begitu setahun Kalau gak selwat itu deh Bang Anu 95 tuh Kalau gak salah Kelasannya yang nenteng dia tuh Berarti kalau rumahnya disitu Berarti justus patuh lu Ini Biaran nih Nanda ini temen-temen lu Orang dia pas Celingak Cungkak Sebaru Oh ini namanya Pasar Baru Jadi dia pas gue Belum di Tungkak Pasar Baru Makanya dibilangin Kikuk Emang anak-anak Kita berarti nama Habis dijalannya Kikuk Iya Dia kelas sama Bang Anu Kalau gak salah Bang Anu tuh Yang nganterin ke kongkrongan anak-anak Anu tuh anak Cus Ini anak Mistik ya Ya Bang Anu 95 Nah sekarang Bang-bang Ferry nih Kalau Bang Ferry Kayaknya kalau udah jati negara Udah pasti tau Budut lah Karena disitu Tempat Basisnya anak-anak juga Kalau berangkat kan gitu Gimana Bang Ini Bang Kesem-sem sama Budut nih Gimana ceritanya Bukannya keseng-sem Jadi udah ada yang Woro-woroin duluan Oh gitu ya Udah ada yang ngajak Udah ada yang ngajak lah Kalau gak salah Bang Gusti juga anak situ ya Belum kenal Gusti Oh bang Adinya Dari anak 95 Dinai namanya Dinai Satu kampung Kita seberang-seberangan Dinai Dari Melayu besar Kita Melayu kecil Itu kampung ribut Sering ribut Musuh buyutan Terus Kita orang tua usaha Di pinggir jalan Tapi kita tetap Kedepan juga Akhirnya Dari musuh Jadi temen Gitu Ditanya Lu Sekolah dimana Masih SMP Bang Ntar lulus Sekolah di Budut Di pusat Kata dia Oh juga gitu Di ajak-ajak gitu Pokoknya jangan Sekolah di timur Ayam sayur mu Sekolah di pusat Emang dulu masuk di timur Mau sekolah mana bang Enggak Waktu itu kan kita Belum ngerti Budut Terus STM-STM Bandel Apa gimana Belum ngerti Pokoknya dia Dia nganjurin Sekolah di pusat Top Kata dia Pokoknya Jangan di timur Jangan di timur lah Musuh semua Ayam sayur semua Akhirnya Ntar gue ajakin Lu ke pasar baru Katanya Kalau udah Ambil Ini Ijasa SMP SMP Ngambil pendafan Formulir Langsung tuh Diajakin Lu langsung PGD 4 Enggak Pernah ngambil Formulirnya Tapi gak Jadi masuk Waktu itu kan Kita Demen gambar Bangunan Gak bangunan juga Tapi kita Masukin semua tuh LPPU PAMI Tempat PGRI Lima PGRI Masuk semua Sampai Doski Kemayoran Grafika Kemayoran Akhirnya mentoknya Di grafika Gambar-gambar Masuk situ Jadinya Akhirnya Daftar disitu Daftar disitu Karena waktu itu Kalau gak salah Budut itu Bukan cuma Sekolah Di Jalan Budut Yitomo doang Ternyata Kawan-kawan kita Ada di grafika Di doski Di LPPU Ada PAMI Tetap Namanya Budut Makanya kita lihat Rakyatnya segamreng Banyak banget Hampir Bahkan Kalau mistik itu Bisa sampai 2 bis 9-13 Bisa sampai 2 bis Sangat banyak Ternyata Orang Kalau ngelabuin Orang tua Jangan sekolah di Budut Tapi tetap aja Sekolah di LPPU Ya Budut-Budut juga Ya kan Di PAMI Ya Budut-Budut juga Bawa nama Budut Tetap Bagaimanapun juga Itu kalau di basis lain Masih diperkarain Oh bukan Bagi dari IV Wah itu Bukan Bukan Budut Kalau di 40 Tidak ada Dulu kita terkenal BUDOSGRAP Kan jam kita Ya ada BUDOSGRAP BUDOSGRAP Akhirnya tetap Kita tetap Budut-Budut juga Karena kita Bukan sekolah Dimananya Tapi Seperjuangan Di Bisnya itu Di jalan Banyak yang Yang awalnya Yang awalnya Yang orang tuanya Tidak boleh masuk Budut Ini ngakalin Begitu Anak saya bukan Budut Anak saya itu Di ini Di siil LPPU Tapi ini Budut Kata polisi Budut semua Di satu nomoran Anak saya LPPU Terserah deh orang tua Yang penting orang tua Adem aja Nah saya nanya nih Bang Bang Edo nih Bang Edo di Pasarbo Di dalam buku ini Ini ada kisah abang nih Peristiwa di Pasarbo nih Itu ceritanya gimana Bisa kebacok Ada bekasnya lagi Ya kan gitu Memang Pasarbo ini Jadi momok Buat saya ya Karena Itu kan Basis terakhir tuh Iya Anjang mungkulnya Sepanjang jalan Pasarbo tuh Udah tinggal dikit Biasanya Karena Teman-teman tuh Turun di Di panci Turun di Apa Di Pala Kebon Pala Jadi negara Ada yang di Cawang Nah tinggal lah Basis nanti Terakhir itu Di Di Pasarbo Udah tinggal dikit Ternyata musuhnya Itu-itu aja Masih segambran Berapa sekolah Mungkin ada lima sekolah Ya itu Pas kejadian Pasarbo Kita dari jalan di Pasarbaru Ke Tumen Hari itu Kita jalan Pasarbaru Sampai Cililiter Itu gak ada Nama yang ngebantai Sama sekali Jadi Lancar aja Lancar aja Anak-anak masih banyak lagi Masih Dari Anak-anak Dari Anak Dari Salemba Ya kan Pasukan Si Doyok Tenggalan sama Bonpal Masih ikut Sampai Pasarbo Sampai Pasarbo Itu semua kan Jangan kita Sampai Sampai ngikut semua Tad Gak ada yang boleh buang dulu Ya kan Ya sisa-sisa Masukannya Yang itu Yang mesti bertahan lah Sekitar Pas 1-2-2-3 Sekitar 30-an 30-an tuh Udah banyak Lumayan Udah bukan lumayan Udah bagus lah Udah bagus lah Jalan lah Ke Bandara Disitu juga Ada Anak di Penem Ikut juga Tenggalong Si Cikung Si Cikung Sama si Kinoi Anak 97 Anak 97 Jelasannya Sampai Pasarbo Si Prong turun Tenggal ngambil topi Pas Pong turun Ngambil topi Gak Gambil topi Anak sekolah Semua diri Tuh Oh disitu Pasarbo Pas lampu hijau Prong kan lari Kejaran Anak-anak Lihat Prong Kejaran Anak-anak Turun Tenggal Kanan Kiri Musuh Semua Kita Bis jalan Kenceng Kita Turun Kita turun Kita turun Cuma 10 orang Sisanya Masih Di dalam Bis Di dalam Bis Kita Di Kepung Yang mana Musuh Yang mana Kawan Kita Gak Gak Gerti Udah Ketepak 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 Pas kita Lihat Belak Kita Blodak Apaan Kita Darah Masa Momen Lagi Kita Kon Blok Kita Kita Pas Ngambil Batu Kita Komblok Gak Kena Juga Kan Sebelah Kita Komblok Kena Tuh Adanya Bagus Kebuka Bagus Pelo Kebuka Kita Terobos 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 Tembus Kita Gabung Lagi Manak Kareci Jantung Tuh Turun Pas Makmur Lewat Turun Kita Balik Masih Masih Banyak Masih Kalau Gak Salah Pasar Rebol Lagi Bangun Tanah Tanah Ributnya Bukan Anak Sekolah A Anak Kampung Juga Sekolah Itu Ada Lima Sekolah Belter Vernos Kapal Bonser Poncol Ya kan Anak Anak Pasar Bo Juga Terus Sagi Sama Terakhir Kita Ribut Manak Makmurnya Anak Sekolah Mundur Kita Ribut Manak Makmurnya Kurang Lebih Sekitar Sejam Lebih Dua Jum Kita Ribut Disitu Ya Maju Mundur Waju Mundur Aja Wah Sekolah Gak Ada Ribut Mana Kampung Terus Berapa Jahitan Ini Pas Dengkul Aneh Kena Batu Aneh Masih Sempet Ngikut Mau Ngebacok Anak Dari Darah Semua Ngebacok Ngebacok Ajar 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 Kau Mundur Kan Kena Batu Menai Dengkul Kita Lari Dari Laku Kena Dibawa Kita Masih Kucing Kucing Jeffrey Sama Erik Pedati Kita Dibawa Ke Gongseng Yang Klinik Kita Jalan Sambil Masuk Ke Gongseng Tapi Jeffrey Masih Dini Kita Dibawa Malahan Ke Bidang Kandungan Agak Gila Jadi Salah Ini Masih Sakit Saking Gugup Mau Dicesar Ketau Aneh Pikir Kemen Kita Kena Aneh Tad Gatau Aik juga Kena Aik Kena Cerurit Sini Arma Um Si Aik Al-Marno Cawang Tuhan Kata Kita Aik 96 Dia Kena Kena Cerurit Aik Aik Kena Cerurit Juga Pas Kena Kena Tim Panci Dua 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 Anak Panci Yang Kena Kena Wah Udah Besok Anak Lewat Kita Udah Perban Terus Setengah Centi Lagi Anak Lewat Oh Gitu Setengah Setengah Centi Lagi Kita Kena Orat Besarnya Udah Ngangak Segini Gak Ngangak Kita Ngangak Segini Berapa Darang 21 Jaitan Tadi 21 Jaitan Dapet Kolekan Alhamdulillah Kaga Dua Abis Setengah Centi Lagi Kena Urat Besar Besar Urat Besar Udah Mocor Kita Dihantar Ke Condet Nih Udah Pulang aja Ke Rumah Ketep Yang Nanganin Klinik Kita Bawa pulang Dulu Ke Rumah Orang Orang Tua Kita Pas Surat Tisak Kemalaman Ketak 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 Walaikum Kenapa Loh Kembacok Loh Klinik 24 Jamb Dari Gongseng Dibawa Lagi Kondet Kita Bawa Pusis Pusis Itu Nggak Dapet Nggak Boleh Ini Bukannya Jatuh Ini Sapatan Sebelum Dari Kondet Kita Bisa Sesudah Tapi Nggak Nanganin Kita Lari Kondet Pulang Kau 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 Ibu Pegang Anak Adik Kenapa Darah Darah Coba Lihat Pas Dibuka Astag Anak Itu Jatuh Dipegang Udah Udah Ngelebar Begini Kacau Orang tua Tapi Mau dipindah Saya Nggak Mau Tetap Masa Sampai Begini Gw Dikena Masa Nggak Kenain Orang Lagi Nah Situ Udah Katanya 28 Jaitan 21 Jaitan 21 Jaitan Lumayan Juga Pas Rebo Memang Jadi Jadi Momok Nah Terus Bang Jemes Kalau Nggak Salah Waktu Kelas 1 Kita Sering Bareng Tiba Tiba Bang Jemes Menghilang Dengar Dengar Kagep Gitu Kita Gimana Pasar Baru Kebetak Atau Gimana Bang Jumat Kejadian Kalau Ngasalah Saya Ingat Hari Jumat Ketinggalan Basis Waktu Itu Posisi Kita Aneh Udah Jarang Naik Lepas Rebo Tuh Kalau Pergi Dari HEC Tim HEC Ayung Bores Boyu Ayung Ambon Rogas Bopak Ucok 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 Kikuk Ketinggalan Basis Aneh Udah Niat Mau pulang Waktu Itu Pas Mau pulang Tiba-tiba 40 Lewat Lagi Ada Bang Yadi Pengkor Bang Jalu Naik Naik Aneh Naik Di Pas Di HEC Naik Dibis Biasa Dih Jalu Anak Mas Anak Ini Anak Nah Waktu Bang Jalu Sering Pada Ngalongkos Oh Sampai Nah Pas Dibis Dikasih Vitamin Kalau Dulu Orang Belum Belum Jauh Lewat Celitan Cawang Kayaknya Udah Galak Galak Dikit Nek Udah Disitulah Digongin Sikat Mes Betak Udah Lupa Nampai Pasar Baru Pokoknya Aneh Ingat Pasar Baru Lagi Di Depan Di Inget Cabut Karena Di Pasar Baru Aneh Betak Lagi Keras Anak Jadi Bertiga Aneh Aneh Di Waktu Itu Udah Padi Kapas Udah Kuat Pengaruhnya Gak Mau Suruh Cabut Masih Di Situ Kedalem Mending Lagi Anak Mending Kok Jidat Dingin Bertiga Tiga Teman Teman Kelasan Jidat Dingin Pas Nengok Wah Udah Digeb Digeb Alhamdulillah Juga Sama Edo Gak Dapat Kolekan Gading Besukin Karena Aneh Waktu Itu Gak Bilang Gap Anak Besukin Aneh Tuga Kita Kehilangan Tuh Jemis Kemane Ibadah Ini Kan Gitu Aneh Tiga Dinding Kana Berapa Bulan Kalo Waktu Sampai Sidang Sidang Sudah Keluar Karena Pas Baru Ngejalani Ada Sekitar 6-7 Bulan Aneh Panggilan Bebas Teman Aneh Alhamdulillah Punya Saudara Pengacara AP Sisanya Aneh Wajib Lapor Tiga Bulan Baru Sidang Putusnya 1,2 Itu Yang Nakep Polres Dekata Pusat Sawa Besar Posek Posek Sawa Besar Gak jauh dari Bulut Nah Pas Aneh Masuk Sawa Besar Ada Anak 40 Keget Angkatan Kita Arief Arief Kelor Sama Pas Anak Tanya Beda Kasus Beda Kasus Biasa Anak Anak Suka Kena Kalan Di Brong Aos AP Sama Dia Paginya Pulang Paginya Pulang Sebenarnya Aneh Bisa Tidak Lama Waktu Itu Bokap Jarak Tiga Hari Pas Anak Dihopor Kepolda Bokap Nengokin Pas Bokap Nanya Kasus Siapa Bukan Ribut Betak Atau Bokap Ayah Nggak mau Bantu Dari Tanggungjawab Kalau Ribut Masih Dibantuin Yaudah Paksa Akhirnya Sejak Itu Ngulang Lagi Katanya Sempet Aneh Sempet Udah Nggak Sekolah Berhenti 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 Tiba Rombong Rombongan Dia Anak Anak Alim Dan Manis Datang Untuk Rumah Ngajak Sekolah Lagi Udah Anak Masuklah Empat Masuk Pagian Empat Karena Anak Di Lima Sebenernya Waktu Itu Bisa Masuk Lagi Pas Abis Keluar Anak Sempet Masuk Lagi Cuma Kata Pihak Guru Di Lima Cuma Kamu Nggak Naik Ya Ya Udah Udah Gua Terima Pak Cuma Kamu Jangan Banyak Bikin Kasus Lagi Anak Waktu Itu Dipukul Nih Amah Berkat Lagi Olahraga Nggak Terima Ngalawan Udah Berhentiin Berhentiin Kalau Anak Waktu Itu D Lima Jadi Anak Baik Pendiem Terus D Lima D Lima Itu Nggak Nggak Seklas Sama Gue Alhamdulillah Jalan Musi Nggak Seklas Sama Dia Males Anak Dulu D Elektro D Lima Pindah Keempat Listrik Akhirnya Di listrik Bang Bang Ferry Itu kan Ada Kisah Kita Awal Mula Ribut Sama Anak Budi Murni Itu kan Singkat Cerita Anak Budi Murni Itu Kita Nggak Ada Urusan Terus Bahkan Kalau Nggak Salah Si 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 Bang Gentong Itu Bahkan Suka Diajak Sama Bang Eric Kan Temenya Eric SMP Eric 806 Makanya Mereka Nggak Mau Ribut Sama Anak 806 Padahal Mereka Bisa Bantai Di Daerah Mana Tuh Tempat Jepatan Merah Tempat Ternyata Memang Dulu Temenan Singkat Cerita Dapat Berita Ada Namanya Anak BM Eddie Kuping Ini Kejadian Pernah Siang Siang Kita Ribut Di Kampung Melayu Itu Kelas 1 Itu Kita Kita Tahu Anak Anak Sekolah Kita Kejar Kejar Ternyata Disitu Si Si Eddie Eddie Kuping Itu Kena Kuping Itu Dibilang Eddie Kuping Kuping Kena Anak Budut Sejak Itu Si Gentong Marah Bukan Cuma Budut Doang 1 Kr 6 Kr Yang Naik Bis 40 Dibantai Sama Dia Itu Pertama Kila Dibantai Habis Habisan Tuh Kaca Hancur Sumpah Mungkin Kita Ngalamin Bang James Kita Ribut Malam Sampai Buang Tembakan Yang Kita Ingatkan Biasa Kita Melayu Dengar Dibantai Tad Tiba-tiba Pas Kita Habis Mas Kolong Dimatai Mereka Pada Diri Pake Baju Panel Semua Baju Bebas Nyuruh Kita Turun Memang Kita Disitu Nggak Ribut Anak Anak Pas Turun Mereka Pada Panjang Panjang Itu Ribut Paling Prak Awalan BM Sama Banyak Kita Banyak Banyak Udah Tauran Habisan Itu Bang Sama Bonser Maut KG Tapi Ini Gara-gara Ribut Sama BM Gara-gara Si Kuping Kena Itu Semuanya Anak Bonser Paling Banyak Terminal Tadinya KG Maut KG Mesti Sedikit Akhirnya Karena Temen Kena Itu Semuanya Disalahin Disurusirin Akhirnya BM Yang Megang Terminal Melayu Akhirnya Itu Anak KG Anak Belter Akhirnya Sama Kita Jadi Ribut Kalau Seingat Anak Kita Awal BM Sebenarnya Kita Nyari Anak Doski Doski 2013 Yang Pulang Melayu Itu Namanya Doni Doni Siapa Nah Itu Kita Nyari Kan Abis Kita Di Bante Doski Kita Besok Siang Kita Siapa Kita Ingat Melayu Anak Sekolah Kita Kejar Pulang Kita Cari Nah Itulah Kejadian Eni Kena Sebenarnya Kalau Di Buku Amadi Cerita Katanya Kelewang Sebenarnya Pake Gelas Teh Manis Kalau Kejadian Bener Jadi Agus Pelok Di Pecahin Di Masaudet Karena Waktu Itu Ada Kejadian Macun Ada Macun Masih SMP Jadi Masih Ikut Nongkrong Ganter Kan Anak Melayu Yang Nongkrong Ganter Gabung Terminal Terminal Yang Tau Persis Kisah Agus Pelok Sama Macun Karena Panjang Juga Dari Kita 2000-an Sampai Jamannya Si Dado Sampai Kita Ada Tahun Kita Ada Meninggal Tukan Si Sampe Namanya Bener 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 Pasannya Berpada Lulus Masih Masih Jaman Kita Orang Masih Nila Kita Juga Pernah Kalah Juga Dia Kalah Juga Luka Luka Banyak Abis Sampai Si Oce Kena Waktu Itu Kena Anak Anak Buru Nafsu Sama Si Ucok Kena Perut Sebelum Kita Ribut Sama BM Anak Anak Yang Turun Di Jatinegara Jendral Uri Pada Turun Rombongan Bang Maxi Bang John Pada Pulang Pulang Ke Itu Kan Udah Kita Tim Rambutan Pulang Semenjak Di Melayu Danger Jadi Kita Semua Sampai Ujung Karena Akhirnya Memang Jadi Lawan Yang Sepadan Biasanya Anak Pelajar Enggak Kuat Lama Kali Ini BR Gede Gede Ternyata Pada Masang Tekbal Semua Bisa Cerita Bang Katanya Si Amoy Cerita Ngisinya Di Cawang Dulu Samping Lumah Ngisik Tekbal Disitu Sampai Kalo Gak Salah Pentolanya Si Popeye Bukan Popeye Si 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 Cepot Cepot Seperti Lebih Salon Cepot Daripada Gentong Daripada Si Si Jama Itu pun Kita ribut Sama BM Cilitan Sama BM 52 Cilitan Belum Bumpin Kita Zaman Naik kelas 2 Baru Bentrok Sama B Cekas 3 Oh iya, yang kelas 2. Baru bentrok dilitan. Itu jarang-jarang bentrok dilitan. Bentroknya sama BEM 52 terus. BEM 52, 58 pun memperangnya ke BEM 52. BEM 52 itu celilitan ya? Yang Melayu, BEM 52. Cepot romongannya. Ini si cepot pinter, mainin goloknya pinter. Golok itu di tangan bisa muter. Wih. Waktu kita kelas 3, dia celilitan ribut. Anak kelas 8 itu sempat mundur. Anak kelas 8, yang nahan mencepot. Cepot sendiri. Muter-muter golok. Anak kita kelas 3 itu di depan semua. Kalau kita taprak, kita mau ambil minyak mimbar, payung. Kita mau tubruk pakai payung. Gak dikasih mau mimbar. Kalau dikasih kita tubruk gitu sekalian. Kita gak memikian apa-apa. Udah, temen diambil batu dilempar sama anak-anak. Sementara itu mundur juga dengan temen dia doang yang jabanin. Dekat terminal tuh. Itu memang... Rival lah. Rival berat juga itu. Ketika kalau kita pernah ngerasain ribut di BEM itu, wih. Abis kaca kita, hancur-hancuran deh. Mau ditahan mau gimana, tahan kaca. Tahan kaca. Samping, kiri, kanan, depan, jebol. Dulu Mbak Em pernah berani Melayu itu. Dulu kan masih di Melayu, Tad ya. Sampai dia berani ke bantai kita tuh. Sampai dia ganti posisi itu bukan di Melayu lagi, Tad. Lari ke Tegalan. Dia jagain kita di Tegalan. Tegalan, Kemanggisan, Palmerium, Berlanto. Bisa-bisa gitu, Tad. Kadang dia bantai kita di... Kanjung Lengkong kalau pulang. Di Melayu itu dikosongin. Dari ke situ, Tad. Pas pulangnya. Di Pemadam itu ya, Berlanto ya? Di Tegalan dulu, Tad. Kita turunin. Masuk tuh, Tegalan. Dari Tegalan masuk, Kemanggisan keluar. Kita kasih gak tuh. Dia ajar lagi. Masuk lagi. Dari Pemadam keluar, ajar lagi. Dari Berlanto ajar. Tembus. 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 Lari ke sini. Kadang-kadang kalau di Melayu. Parahnya. Dari Melayu. Dari Melayu. Itu bisa sampai Lampu Merah Makmur. Itu terakhir, Tad. Kalau Lampu Merah Makmur, kita paksa tuh. Kita selalu di Pemadam BBM. Kita gak pernah langsung turun di Melayu. Kita tahu kalau kita turun di Melayu. Kering kita, Tad. Selalu kan diajarin Lumi-Lumi kan gak kelas. Kita lewatin dulu. Lewatin dulu. Berarti. Berarti 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 berapa-berapa medana deh. Kadang tim colongnya dia ada di bawah jembatan di Tukang Sate. Nah, tim-tim colongnya di situ semua. Sama yang di kolong jembatan tuh yang tambangnya tuh. Tim tolongnya di situ semua. Makanya kadang berbagai macam strategi kita pakai tuh. Nah. Kadang kita kalau mau lagi salon, turunin dulu. Iya. Kalau kita lagi kompak bawa-bawa barang semua. Turunin, turunin. Turunin. Jadi sebelum di nyerang kita, kita selang dulu. Kita kejar-kejar dari. Wuih. Sampai anak-anak tuh kalau gak ada memegang BRT. Kan anak-anak digunakan agak mundur tuh. Anak-anak harus lihat tuh. Kanan-kiri anak-anak kan matanya kan jalan kan. Kanan ada bambu atau cabutin mana anak-anak. Terus juga ada gerobak sampah. Gerobak sampah kan ada gancoknya tuh kayak gitu kan. Diambil. Terus juga yang sapul lidinya tuh ini. Diambil buat nge-fetin. Itu anak BM. Betul, betul. Senjatanya gitu dong anak-anak. Kan pasti selalu ada tuh di deket pedati tuh. Gerobak sampah tuh. Terminal itu kan gelap. Waktu itu play-offer kayaknya belum jadi tuh. Betul, iya. Masih gelap. Nah itu yang seramnya kan mereka diangkot-angkot. Teman 01. Pagar masih terminal. Nah kita kan jalan masih kecil melacet. Maksudnya kadang-kadang anak-anak suka ganti-ganti strategi. Kadang-kadang lewatin dulu diwedana. Seringin diwedana kita tuh. Kalau nggak salah waktu Ocai kena. Kita masuk ke dalam. Turunin duluan dong kalau nggak salah gitu. Itu lagi kosong kan. Iya lagi kosong-kosong. Masukin. Emang anak-anak mau kooperasi. Turunin anak-anak yang di Melayu itu udah pada kabur semua. Sebenarnya kita tuh di belakang. Aneh banjir. Banjir dari STMA-STMA satu tuh. Apon. Yang lainnya tuh anak-anak di depan tuh. Ansi prong segala macem kan ya. Nah kita pada ngerokok tak. Pada ngerokok. Lalu belak dulu ruruk. Gak tau bionik nongol begini. Langsung. Kebuka. Sempat anak-anak sempet jajan. Minum-minum es. Jeruk STMA-STMA sih ya. Masukin kosong. Kejar nggak dapet ya re. Ya udah atau Ocai darah udah. Bopo ngelak. Katanya sampai di rumah sakit masih dikejar tuh. Kagak Tad. Kita bawa. Kita bawa si prong kan. Kita bawa ngotong-ngotong tuh. Prong. Ocai kita naikin ke Ojek. Prong naik. Kita lari. Awal. Awal itu motor. Kita bilangin anak. Lu tukuk di panci semua. Lu ke panci. Dari panci bilangin keluarganya si Ocai. Kabarin. Gua mau bawa ke rumah sakit mitra. Kita lari. Masih prong-prong tuh naik motor. Kita ikutin. Ikutin motor aja tuh. Pegangin motor. Kita lari. Sampai di rumah sakit mitra. Kita gotong-gotong udah Prong. Tuh. Karena. Ya. Lu kayak tentara keraton dong. Prong di motor. Ocei lu lari-lari gini. Lu mau pegang kombak. Kalau nggak asal diceritanya si Frong. Sampai di rumah sakit aja. Masih ditungguin katanya. Masih. Wewe. Kita masuk tuh. Dua aja tuh kan. Masih memasukin. Kita taruh ke TV. Si Ocai dimasukkan. Kita balik ke panci. Panci. Ya kan. Kita balik ke panci. Ya kan. Kita balik ke panci. Udah. Kita balik dengan anak-anak. Dari panci. Sebagian. Sebagian. Ke rumahnya Ocoy kan. Kita putar balik. Ke Melayu. Kita jagain lah. Kita bisa Ocai di operasi. Kan udah di impus. Sudah dipakai ini kan. Emang anak tuh. Malam itu. Dicabutin. Selang-selangnya. Yuni nangis-nangis. Hahaha. Yuni nangis. Hahaha. Kecil-kecil gini. Yuni mana tuh. Hahaha. Gubaria. Aduh. 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 Pertahan itu. Hah. Itu dia cetur. Wah ampun dagu udah katanya. Di 40 itu. Panjang. Udah panjang musuh mulu lagi. Siapa yang kuat. Dia bertahan di 40 uang. Kalau enggak. Tental deh. Kalau enggak kuat deh. Bentar lah. Dari penataran kita miring. Dari minggu. TAK. Langsung. Dia lagi-dia lagi. Apalagi ade nih. PGRI 5 tat. Ya kan. Sabtu PGRI 4 kan libur tat. Iya iya iya. Tinggal berapa orang sih PGRI 5. Betul. Dama anak grafika. Kalau anak-anak ngikut kan. Kalau enggak ngikut. Dari jilitan kita cuma berlima orang. Empat orang. Biasa ribut juga. Karena gini bang. Di 40 tuh. Ributnya bukan cuma anak sekolah. Anak kampung bang. Udah anak akamsi. Anak kampung. Sampai di rumah kita juga berantem. Contoh anak-anak Paul tuh kan. Sebetulnya banyak. Anak-anak Armen gitu. Kita tuh. Akhirnya ribut sama anak kampung sini. Itu yang menyebabkan kemudian. Anak-anak akhirnya pada. Anak Paul tuh pada lari ke pasar minggu semua. Gabung dengan 806 gitu. Karena susah gitu. Memang. Musuhnya gak ada abis-abisnya gitu. Berat. Berat ngeri gitu. Makanya. Yang berdahan di 40 nih. Itu pilihan aja udah. Orang itu. Itu juga kok. Itu juga dibangi lagi. Gatau kan. 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 Kalau kemudian. Jadi legenda ya. Jalanan antara. Anak-anak kalau dibantai. Kalau dibantai. Anak-anak. Anak-anak bukannya pada ini. Tiara ketawa-tawa kan. Kalau 1, 2, 3. Baru turun anak. Berr. Turun juga. Itulah kompaknya. Anak-anak. Emang. Musuhnya itulah yang kemudian membuat. Kita itu jadi survive ya. Jadi berani gak mau kepaksa. Anak culun sekalipun. Kalau sekali dibudut. Jadi. Berapa hari. Dijadi langsung. Jadi. Yang kita ada di salon itu deh. Ini prinsip kita. Turunin dulu. Menangkalah. Belakangan. Menangkalah. Belakangan. Yang penting turunin. Yang penting turunin. Diteriakan udah budut. 41. Sudah 30. Budut. 40. Musuh udah agak hiper. Kadang. Kita berapa kali waktu sama BM. Yang hadapin barang segede-gede gitu. Cuma dia pakai tas doang. Nangisnya pakai tas. Lucu kan gitu. Kayaknya gak seimbang gitu. BR sama BR mending gitu. kadang sama tas cuma dibacok gitu, ngeles doang, seng, seng gitu enak kalo dibutin sama BMI sebenernya enak, kita bisa nge-fetan sama kapal juga kita bisa nge-fet sih banyak kejadian kapal nah kejadian kapal tuh, kalo gak salah, kita kalah banyak di daerah Permadesiwi kalo gak salah sampe akhirnya mundur-muruh sampe ke Panci gimana cerita bang? jadi gini ya bang, itu kalah banyak waktu aneh kelas... kelas 2 kalo gak salah ya kelas 2 itu yang kita di jalanin bang ya itu sebenernya bukannya kita dari sampe ke Panci dikit turunin memang kita di Panci turunin kita emang merencananya mau ngebantai kapal yang balik ke Arbokem kapal utama yang balik ke Arbokem kita bagi 3 tempat ya tat ya kan, satu dibawa Lampu Merah Panci satu di BNN itu, tapi sebelum BNNnya satu lagi di seberang sananya tat atas di seberangnya itu gak tau sebelum terowongan itu ya yang seberangnya dekat Kertur itu ya kan kan kita bagi-bagi tuh yang di sebelah sana tuh tinggal tim colongnya dah ya kan paling bisa deh, batu-batu semua kan ya kita disini, kita ada di tengah dari atas tuh, Ustadz Deddy lari tuh kubil sama Narki ini ya no tuh wah, kapal banyak kan tuang turun kan gak tau tuh yang di atas di atas itu panci tuh daripada obat tuh itu anak kapal semua tat turun ke bawah tuh anak kapal semua jadi jalan kaki dari buku jalanin kita pede mau nungguin ini jalan kaki sejabrak ini pagi siang gabuk, itu mau jalan di panci anak-anak cuma ada berapa anak ributin anak sempat mundur ributin masuk ke dalam kayak kita kan tau anak panci kan kita masuk ke anak panci akhirnya kita muter kan ada gang kecil tuh kan sebelah turunan kan ada gang kecil tuh aneh bertahan di gang kecil itu sampe sampe dia gak bisa masuk ke gang kecil yang di lapu merah Endra yang nahan prong dari atas tuh turun nanti si Endra yang kan udah ribut tuh gak beneran gak seimbang itu wah sampe anak kampung panci tuh ngebantuin kita iya 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 ada kapal ini turun ngebantuin kita kalau di halte padahal kalau kalau Endra gak jaga lapu merah itu rombongan prong cuma 4 orang di halte mau nyolong habis itu bahkan disitu prong kalau gak salah wali kelasnya sendiri pas Adino waktu itu orang prong tegur Ardian besok kamu ketemu bapak ternyata prong lagi menungguin pas Adino ada di halte situ ngikutin karena dendam dendam anak kebal itu sering kena sama anak-anak Ustadz kena disitu Ustadz Dedy ya Ustadz Dedy ya kena 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 batu kenapa tau tadi di pasi panci tuh lu bener-bener di jalanin tuh gila itu namanya tuh buak-buak wah aduh jadi kita masuk gangannya air muter kan ada gang keluar lagi tuh iya iya di pintu air situ disini kita udah capek masuk keluar sini jadi gitu air jabanis itu akhirnya pas anak panci keluar baru selesai selesai dia juga mundur juga ya dia sampe yang di luar rumah tuh sampe dipereksain juga tadi di pikiran iya sampe si Prong cerita katanya sampe masuk ke belakang-belakang warung apa tuh yang deket kontor ya di diem aja mendekam kalo kita tuh di dalam jabanin di dalam situ kemarin kita CS mana kampung situ karena kita nongkong di panci kan udah selesai udah selesai ribut tuh kita masuk itu warga situ tuh ibu-ibu tuh udah siapin air teh satu panci minum dulu udah kita bawa ke rumah plek sama panci emang tuh anak kapal waktu itu udah rencana kan dari bawah itu pas udah niat banget tuh yang di atas teriak tuh anak kapal pede anak ngambil batu nih kata pikir bis kan aneh aja naik pas aneh naik yang pager pembatas jalan tuh diri ini gak ada ujungnya tenra kan tau sendiri deh mana mau mundur kayaknya kita banyak nyamanin bener gak habis-habis udah kan kalo kapal gua utama itu kan paling banyak kan anak bekasi ya bekasinya iya bekasinya bisa berapa abis kalo anak-anak kan kadang-kadang kalo kita lewatnya kita gak lewat bawah tuh tat yang bawah gak kan gak turun ke bawah kan kita lewat atas wih gak tuh anak kapal bekasi itu banyak gitu di bawah itu loh di bawah itu loh anak kapal bekasi anak-anak di atas dia gak tau itu ya kita udah teriak mudo 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 di atas di atas turun mulut balik lagi nih koki nih hahaha padahal kita kejar-kejar sampe sekolahnya iya 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 bener 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 aduh kalo cerita sih ya untuk masalah menang kalahnya ya kita ya kan sering juga kalahnya ya kan kita sering juga kalahnya kita ngakuin kan ya kita ngakuin banyak-banyak orang ceritain menang mulu ya kayaknya di sinetron ya menang mulu kalo kalah suka lupa tapi kalo menang gak pernah lupa hahaha kayak channel-channel ya kita liat channel-channel yang lainnya kayak channel israel gitu misalnya cat ya ya kan kita liat israel ulang jalan israel jalanin cililitan kita jaman sekolah gak ada israel jalanin cililitan sekolah pun lo mau berangkat sekolah pun gak berani loh jalan bareng anak kudut kering kering dia israel naik-naiknya itu tahun 2000 tat mendes nah jaman sih mendes sama adenya coki cililitan mendes yang sempet diwawancara itu ya di podcast itu kan tapi gak terlalu sih gak terlalu adenya coki cuman-cuman kita akuin tuh si pai kalo gak salah anak pagi dibantai habis-habisan tuh itu karena di bantai mana kampung tat dibantai iya di kampung mayasari itu kan Budi Asi tempatnya dia juga kalo mayasari itu kan kejadian ini gara-gara anak pagi tat iya di bantai itu 94-95 yang supir 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 40-nya tuh loncat loncat kuncinya itu dicabut 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 tuh dikelilingin di bantai habis sampai anak CMTK tuh kepalanya kebacok tat sampai ada yang koma banyak yang kena banyak yang kena ada orang kampung kalo gak salah orang kerja itu sampai koma juga itu iya kenak-kenak tusuk karena bis masuk itu mereka masuk dari belakang iya itu sakingnya kan pada loncat tuh anak pagi tuh balik lagi ke siang di siang kumpul semua bales bales udah kering sama anak-anak sampe masuk-masuk ribut sama anak mayasari kita di sama orang-orang Madurai mundur-mundur anak pancing mundur kita terlihat satu, dua, tiga Allah anak mayasari kan mundur tuh dia balik lagi satu, dua, tiga haleluya ini seperang agama ini gila dia perang agama kacau loh iya 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 sampe lapo-laponya tuh abis abis lapo-laponya kadang tuh gabungan pagi siang kalau pagi siang udah gabungan anak-anak bendem betul tuh kadang emang banyak korbannya itu bang alumi juga kita baru turun iya betul alumi kita juga turun jaman kita di pusat yang masih ada greget-greget itu pengen doski doang doa ya hmm greget gak, belum ada bahkan doski jarang-jarang jarang-jarang mesut itu memang kan kita gregetnya ada pesantren 7-1 tapi kita kita yang sok itu ketika ini bang prima juarna meninggal nah itu kita agak terpukul juga tapi alhamdulillah semenjakannya masuk di pelitang yang di gulung agung itu gak ke bantai ya karena kan kita deket situ kan kita kan juga banyak yang kenal kalian di revolie memang anak-anak koncol tapi sejak masuk budut tuh mereka juga gak pernah bantai karena yang anak-anak koncol itu banyaknya temen-temen ICP kita yang lain kelas kita tahu semua lah itu gak gak taunya pas prima juarna kena gak taunya anak pagi cuus 40 habis bantai catun kita gak tahu ceritanya mereka habis ada yang kena luka tiba-tiba mereka cegat anak siangnya kita kan anak sih gak tahu apa-apa itu pun tim ketinggalan iya makanya kita lagi dikit lah gitu tuh yang mimpin bang Jalu dulu tuh wah habis-habisan tuh tapi emang mereka gak bisa masuk akhirnya prima misahin diri pernah tuh dan alhamdulillah kemarin kita sama Oce sempet diara sempet diara juga tuh itu warnanya dimana sih he? kober ya? iya kober situ kobernya dimana? deket kulangan pokoknya pinggir jalannya tuh gak jauh dari SMA SMA yang deket di rindam lho kan? iya deket rindam itu kan ada kuburan tuh belok kiri tuh ah disitu deket rindam kayu manis kita masih ingat tapi ternyata itu pernah banjir kuburannya sampe hilang tuh katanya kayu manis bener disitu di kubur bang terima juarna itu iya walaulah kalo kita kalo di 40 sih kita kan sebenernya sih siapapun yang tidak kayak kita kami kita sih ngikut ya 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 kita tau sebuah kan itu walaupun udah lulus masih suka ikut bang? ya kita masih suka ikut sampe itu sampe tahun 2000an apa nih dong? ngikut nyopet apa gak? ngebetak apa apa nih? ngebetak gue gua sih denduk manis aja saat dia bercinta dong saat dia bercinta bang beri juga sampe sampe tahun 2000 ikut main ingatan anak-anak? sampe lulus masih ikut kita nih dengerin cerita dia berdua kita ada tapi mereka pada masih buat ingatannya kalau gitu kita buat karena gak normal sepeng sekolah tuh roda gila tuh udah badi kapas pokoknya yang marahnya mabuk gak ingat deh gak ingat orang berantem ikut berantem lari kesana lari kesana mundur tau lah Tata di kampung Melayu kan dulu terkenal tim dawa kita gak tau pokoknya ribut kalau tangkep tangkep nyamu-nyamunya jadi penggembira aja disitu ya pokoknya kalau malu buat ingatan udah gak masuk ada kejadian lucu juga Tata ya aneh biasa naik dari pancingan emang kita turun lah di di ponpal tuh ya kan pulau kemarin ke satu ada di ye cekai di nongkong di halte pulau tuh ya kan Tata Maria nah nongkong cuma bertiga ya berde ya kan bertiga ya masih siapa yang anak-anak kelima lang satu yang anak 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 kelima lang satu ada ber empat lah tau lo BM lewat BM 52 BM 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 burut tayo gak tau lo burut lah eh gua burut tuh turun lo banget tapi lu nyari penyakit aja lo hahaha kabur kabur beneran lu inget kalo kamu pantai gak nyari-golok tapi jadi dibantai gua deh kita iniin diturunin ke haribu ya cekaiin kabur dia ngawarin golok dia kita iniin kecepat-cepat jalan lagi kan arah kita kita lari ke apa itu lu jiran-jiran kalah lu inget loh jiran menang lu gak inget lu cari penyakit aja lu udah siapa maksud gue kalo udah sedikit tahan dulu itu kan dari terminal naik dari terminal nih ribut mundur DPU lama-lama mundur ke terminal lama-lama mundur lagi naik dari kampung pulau itu gak gara anak-anak rambut anak-anak lisan PA orang kalo gak dibantai udah ada di terminal nih mah gak teriakin udah 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 emang lagi miring sama dua emang lagi miring ya pas kebenaran si apa itu kita udah mundur tuh gak lama BM jalan tuh dateng lah si John John Richard Agus Pelo tuh dateng tuh Ben ya kan kita samperin lagi kan kita kejar naik bis kan gak tau masih ada di bukit juri tuh mereka oh itu udah kita samperin ribut kabur semua kan kita samperin ribut 4 orang kan John aneh Richard sama Agus Pelo Richard 95 kabur kan dia kabur kita lari nih sama Agus Pelo tuh kejar-kejar polisi kan kita naik kita naik bis sekolah agus kita naik nih turun-turun gila Agus Pelo naik mikroin kita naik udah penuh kita lari kita lari diteriakin maling pasar orang-pasar negara keluar semua orang keluar semua keluar semua masa semua mas kita balik kemudian ngeren aja ke polisi akhirnya ngegen semua ke kita sendiri ngegen digemungkin lah mas bahwa polsek mungkin duri tapi yang dipulah kita pernah bales kita bantai supir mobil metromini itu sampe kabur jadi mobil ditinggalin tengah-tengah oh yang yang matai keluar pocar kacir tuh semua akhirnya sama anak dia dibawa tuh mobil sama dia dijalani sendiri saking nyari selamet itu dibantai supirnya kabur udah ninggalin mobil berhenti di tengah-tengah mobil dia mau beresiko juga tuh ya supirnya bales yang kemarin kita sedikit digoyangin akhirnya bales sampe supirnya ninggalin mobil tapi akhirnya gak gak kekejar tuh ya jalan teman ini mobil jalan pelan-pelan pelajaran udah mundur semua tapi tetep dibawa itu mobil buat tanggung jawab kali dia terus kisah-kisah yang kocak apalagi tuh bang banyak kalo yang kocak sih cuman ya sama juga sih kendalanya sama kayak Perry banyak yang lupa kalo bahasanya bang Gopur di Statwis FBI gitu kebanyakan Myros sama Padi Kapas buat menekan rasa takut akhirnya error kisah yang gak pernah terlupakan ya tat satu waktu Jeko kena rumah sakit yang mayatari ya ya kita jagain nih rumah sakitit tau tat kita besok Jeko besok kamar mayat tuh kita liat buku nih sebelum kamar mayat kita liat pulang itu wah muka gila itu mayat begini semuanya mayat gak dikenal gak kenal ya tat juga macam mayat-mayat di anak itu jalan tuh kas satu kas satu yang bapak-bapak anak-anak kan yang bapak-bapak mau ocan mau ocan nih gua mau ngetes nyali lo semuanya kan udah malem mau ribut mas apa lagi bukan mau ribut gua tau nyali lo gua tau nyali lo di lapangan di jalanan gua mau ngetes satu-satu semua lo gua bilang kata si Mimbat anak kasatu aja enggak lu duluan lu jalan kamar mayat sana lu suka 2 malem lu rumah kan jauh tat diciptokan kadang bisa lu masuk kamar mayat lu jalan kamar mayat jalan tat kita masuk kamar mayat keluar suruh nunggu di depan kamar mayat masuk kamar mayat wah anak-anak satu-satu jaraknya 10 menit 10 menit masuk kamar mayat lu bawa amis tuh kamar mayat setengah 2 malem lu pas nih kok apa itu mayat yang digeletak tuh dibuka-buka sama anak yang dibelatuh oh gitu ya yang dibukain yang di peti-peti es itu dibukain dibuka-bukain sama anak-anak itu gak dijaga satpamnya ada ada sapamen gireng-gireng malem pas bawa ambulannya sapamen lagi pada minum nih iya kan nih apa aneh anggur anggur merah boleh dong kemarin nanti diminum nih hahaha kemarin dibuka-bukain lemarinya kemarin dibuka-bukain digeretin digeretin satu-satu dibukain oh ditutupin hahaha kacal lah anak dah biasanya mayat itu kalo gak dikenal nanti dikubur sendiri gitu kalo misalnya ada keluarga yang ngambil makanya di kasih foto tuh begitu oh iya kacau hahaha poncol 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 lah eh cerita poncol gimana bang itu poncol lagi buron di tamposinya waktu itu dari 40 ya itu poncol yang gagep loh gagep anak-anak mana anak sih gak ada apa-apain gak digubukin karena anak 40 kalo kalo anak mudut nangkep anak musuh pasti anak musuh itu gak cacat kan gak cacat gak ada apa-apain sama anak 40 gak bakal ada apa-apain cuman apa ya psikologisnya dikena setres setres sih psikologisnya kena soalnya seumur hidupnya dia ya kan dia mikirnya udah mati dia mikirnya udah mati dia mikirnya udah mati mati enggak manakak temen dikasih jemput gue suruh makan hahaha oh iya 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 dicubutin dicubutin kalian dikelitikin gitu doang jadi papak jemput gue gak pernah dia makan upil makan upil mati-mati dia mikir mah mati aku gue mati gak gak ditusukin kalau anak buddh dapat mati musuh habis waktu itu sebenernya mati pula kering hahaha tapi dikerjain tuh ya dikerjain doang ceritanya gimana kita diceritain itu dia salah naik atau gimana bukan bukan dia salah naik memang kita waktu itu kan A1A banyak kejadian ribut besar mungkin anak-anak jadi katanya banyak dicari lah sama intel sama apa jadi anak-anak suka agan tipis sekarang 2 minuten naik 40 lagi waktu itu diceritain mata 17A tuh lewat anak-anak naik tiba-tiba dalam anak poncol semua gak tau ya anak poncol semua iya banyak banyak mereka lah paling ya sekitar 22-25an kalau kita mah sedikit sisanya sisanya pada diem udah karena dimop duluan mau kita naikkan yang di belakang ada bagian dikritikin yang ada di tengah dikasih makan jemput lah waktu itu mereka juga gak berani kelawan deh padahal iya karena udah udah kena sok terapi duluan udah kena mental karena yang pas kebetulan walaupun banyakan dia tetap aja yang di tengah ini waktu itu yang dikasih makan jemput salah satu pentolannya jadi kena sok duluan mereka sok terapi itu diakuinnya tuh nanti ada yang protes gitu kalau mau protes ya bisa dipotong PC berdua saya tau orangnya kok yang makan siapa nah akhirnya cuma mau dibawa ke pasar baru cuma karena waktu itu ada salah satunya anak jalan baru itu petakan gitu gebras kampung ini buyung buyung minta jangan kalau dibawa pasar baru abis nih takutnya kasus ya akhirnya dituruni di atrium mereka ilah waktu depan sekolah ada beberapa orang depan sekolahnya ya sekitar 15-20an ada ya kalau jumlahnya lupa gue sekitar segituan lah kurang lebih lah gue ingetnya yang dikasih makan jemput doang gue iya yang dikasih makan jemput yang di belakang aneh lihat kenapa ketawa-tawa lagi digelitikin abis makan jemputnya ruguh-ruguh terus cocoy tangannya tuh dari ruguh-ruguh ke pantat dijijilin di bawah panen kurang ajar betul aduh joroknya tuh ada anak itu jorok bagus gak dibantain gak dibacokin kayak gitu anak-anak anak-anak lu kan baik-baik orangnya iya tapi kalau udah amprokan mau gak mau ya kalau udah begini udah beda kan udah beda ya udah hukum malam dah tapi kalau masih busy di ini-ini dikerjain gitu ya iya itu poncol-poncol disitu bestik itu depan pusdikes itu oh bestik pusdikes itu jadere bogor itu perangkat jati kan mereka waktu itu nongkrong disitu kan iya kita pernah dibantain berapa kali disitu sering gitu tat tapi ya pas seiring ini juga sepi juga sepi iya kita turunin habis gantai kabur habis gantai kabur sepas banget ngelainnya kan pernah kita satu bis di belokin tuh gara-gara ribut sama anak situ inget gak dulu diangkatan darat iya angkatan darat yang kita akhirnya dioper ke ini tat ke konsek binang ranti iya betul kadang buru kabur tuh sama Doni kedua yang lolos tuh gitu kejar-kejar tentara masuk rumah orang aja iya gara-gara nimpukin doang iya nimpukin doang abis itu kitanya dibelokin di markas tentara gak aja buat begitu doang iya jadi sebenernya sih kita di budut ya lucu banyak seremnya banyak tapi yang uniknya gitu semakin kesini musuh semakin banyak iya iya jadi semakin kesini budut 140 sampai tahun berapa bang? saya kan gak monitor tuh setelah itu eksis-exisnya tahun 2000 lah puncak-puncaknya eksis tahun 2000 masih banyak? 2000 itu 2000 yang banyaknya aja gak tau deh 2000 berapa kita gak tau ya enggak tahun 2000 jamannya jamis usro tuh pagi tuh lagi banyak siang pagi siang lagi banyak bisnya sampe jamannya ini ya 40-97 udah abis eric ya abis eric ya abis eric 99 99 kalo bis 97 udah gak ada jamannya bontot bontot james anak paginya ya kalo anak siangnya tuh bogdor depok jimmy gwitang jimmy gwitang jimmy gwitang banyak dah air garam mas kalo tahun 2000 sih lumayan lah anak-anaknya juga batu-batu juga lah sampe betul-betul punah tahun berapa tuh bang? sampe sekarang masih ada kita gak ngikutin ntar kayak gitu lagi ya tahun 2000 ane udah hilang 2000 ane udah pulang udah gak ada basis mobil-mobil basis tuh udah gak ada kalo gak salah jaman kita ini 96 kalo gak salah udah patas ada masih ada 97 lulusan angkatan 96 masih ada 40-97 udah mulai itu hilang patas 2 kita udah naik sempet tom bingse tuh dulu kita bilang mobil tom bingse 97 97 tuh udah jarang-jarang mes 98 udah gak ada nah iya itu yang ikutnya yang ilang-ilangnya yang anak 40 ya itu that yang merupanya resep ya yang ada yang mati itu tuh nah itu tuh tahun berapa itu gak salah tahun 2000 tuh bukan 2000 tat 2000 kita masih ada tat 2000 kesana itu jimmy sustro udah lulus sekolah gitu lah antara 2002 2003 tapi 2005 kita ga ngerti itu jaman anak pagi jamannya patrick botak tuh, yang bendol, peristiwa bendol kan itu kalo gak salah, tahun 2000 bulan februari, dalam 1 bulan anak cus 40 masih 2 satu sama anak israel, satu sama anak bm, kita lagi ninggalin jakarta ya itu ya yang tau cerita itu si prong karena prong sama hendra masih ikut tuh kawan-kawan dia pasti bilang ada yang meninggal kan pembalasan bendol itu kan prong amap gas karena gak ada yang ini kan si prong yang lihat ada ade-ade yang meninggal kan terpaksa turun lagi si prong si hendra juga ya, turun lagi dia masuk si donald ya cuman curangnya musuh-musuh buddh ya gitu pak semakin lama kita jabannya semakin banyak dia, bukan berkurang orang-orangnya ini mes, disambil mes oke, Pak Mirsa, ini minjam-minjam kita, kita break dulu, kita lanjut dari satu ini itu ikut kristal, demikian sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari bang Edo, bang Jemes dan bang siapa? Ferry terkait pesan apa nih kita dengar kemarin minggu kemarin ada pelajar yang meninggal dunia dan sebagainya sekarang kita udah jadi orang tua sekalipun demikian kita punya pengalaman yang yang besar pengalaman yang menurut kita juga serem lah ya tapi kita juga gak tega juga masukin anak-anak kita di sekolah-sekolah yang kayak demikian gitu bang mudah-mudahan ini gak akan terjadi lagi tawuran pelajar ya kita lembek gunakan waktu kesempatan kita ini untuk terus belajar menjadi orang sukses ya tidak mengulangi kesalahan kita lihat minggu kemarin ada pelajar meninggal bang di bekas bahkan yang ngerikan kemarin dicengkarek dia salah kasaran jadi yang kena yang paling tengah tuh sulitnya masih nancep bang wah itu serem tuh bang nah ini imbauan buat pelajar Indonesia gimana bang? untuk adek-adek ya yang masih pada sekolah pelajarnya yang terutama setelah pelajar tawuran gak ada untungnya buat kita kita gak ada untungnya kalau jaman kita kan kalau jaman kita kita dibantai mau gak mau bertahan diri mau bertahan diri karena kita tuh jenarga diri kita lah kalau jaman sekarang diribut karena dijanjian kan janjian bener ya tolong stop tawuran ingin ada jamannya belajar yang bener kasihan orang tua untuk nyari duit nanti kalau kalian ada apa-apa itu kalian ntar yang bisa sendiri terima kasih bang Jemes gimana bang Jemes? ya sebenernya persennya sih sama ya stop tawuran terus buat adek-adek yang masuk sekolah gak usah lah kalau bisa masukin pesantren ya kemarin anak masukin pesantren ya alhamdulillah masuk pesantren biar gak ngerusin deh jejaknya ya kalau bisa nih adek-adek yang masuk sekolah udah lah kalau perlu lo sekarang jamannya medsos lo bisa bikin komunitas yang positif di komunitas melalui medsos itu ya lo gaungkan lah stop tawuran lah gak ada gunanya apa sih lo belain gitu iya bener karena pada zaman jaman kita-kita dulu aja kita juga gak jelas nih bela apa bela apa cuma karena kita dibantai sama kata bang Edo kita hanya membela diri membela diri bertahan karena pada kita mati konyol gitu aja bang Ferry gimana bang Ferry? ya sama aja bang kita juga disini mendukung untuk stop tawuran ya jangan dicontoh sekali lagi kasihan sama orang tua lah dan lebih baik mikirin masa depan siap oke terima kasih banyak kedatangannya saya ucapkan jajah kemulauah terima kasih banyak terima kasih banyak atas kehadiran di studio podcast kita di emak moderasi software seori channel kapan-kapan kita akan mungkin podcast lagi ya terkait kawan-kawan di 7040 bagaimana kisah-kisah tentu banyak kisah-kisah yang bisa kita explore dan kita ungkapkan ya semoga menjadi pelajaran bagi kita semua demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf dari kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih